Masih bersama Tugas and Teng Halo students, how are you today? Fine? I'm fine too Oke, today we are going to study about spoken manual and tips Kita akan belajar tentang manual dan tips lisan It's because we are still in procedure text material Atau text yang membahas tentang langkah-langkah ya, procedure text Untuk SMK kelas 11 Kita akan belajar manual dan tips ya Tahu bedanya ya Jadi manual itu harus urut Kalau tips tidak harus Oke, in this material, I'll give you some example One for manual and one for tips Nanti kita akan menjawab pertanyaan Yang harus kita lakukan apa? Listen carefully to the text Jadi kita dengarkan baik-baik Ya, karena ini manual atau tipsnya dalam bentuk lisan Lisan itu berarti harus kamu dengarkan Ya, suara, berbentuk suara Maka harus diperhatikan baik-baik untuk bisa menjawab soal Oke, the first example is fourth book and manual Ya, before you listen to the monologue Please pay attention to the questions first Ya Saya punya tiga pertanyaan Number one What is the aim of the text? Apakah maksud aim? Maksud dari text Kalau berbicara tentang maksud dalam procedure text Itu berarti membahas tentang goal Ya, karena dalam procedure text itu ada Structure-nya yang pertama adalah goal Maksud dari text Jadi, kalau text ini Kita dengarkan Menyebutkan Langkah-langkah untuk apa? Itulah jawaban nomor satu Gampang ya Number two What we do before tapping document icon? Kalau ini sudah Informasi rinci Jadi, informasi rinci itu akan kita temukan Kita harus mencari kata kuncinya apa? Di sini disebutkan Tapping document icon Berarti nanti akan ada langkah Tapping document icon Maka Kita harus konsentrasi Di mana? Sebelum Ya Jadi, sebelum disebutkan langkahnya apa? Begitu kan Tenang saja Ini nanti akan kita puter lebih dari satu kali Jadi, untuk text Untuk, apa namanya Test-test ya Untuk ujian-ujian yang bentuknya listening itu Diputarnya lebih dari sekali Ya, tenang saja Number three What is the last step? Apa step terakhirnya? Nah, cukup Kita konsentrasi di step yang terakhir Oke Are you ready? Oke, good I'll play for you Students must know how to send assignment file using WhatsApp to their teacher First, chat your teacher Make sure to use polite sentences Second, tap paper clip icon at the bottom right screen Third, tap document icon It will open document browser Fourth, select your assignment file It will be uploaded into your teacher Students must know how to send assignment file using WhatsApp to their teacher First, chat your teacher Okay Okay Dengan apa tadi? Ada file, ada WhatsApp ya Ya, kemungkinan ini apa? Mengirim file kepada guru Ya, jadi Pertanyaan nomor satu Kemungkinan jawabannya itu Kemudian Kita beralih ke nomor dua Make sure to use polite sentences Second, tap paper clip icon at the bottom right screen Third, tap document icon It will open document browser Fourth, select your assignment file It will be uploaded into your teacher Okay, berarti cuma ada empat langkah ya Ada empat langkah Berarti yang terakhir Yang disebutkan terakhir apa? Select dan dia Pilih Ya, kita coba lihat transcriptnya What is the aim of the text? Jadi nomor satu tadi kita dengarkan ada file, ada WhatsApp Jadi kemungkinan adalah Mengirim file lewat WhatsApp ya Jadi jawabannya apa? Send assignment file using WhatsApp to their teacher Ya, jadi ini harus diperhatikan baik-baik Menemukannya di mana Kalau dia disebutkan di text Secara gemelang Kayak yang barusan Itu gampang Menemukannya di bagian awal Ya kan? Nomor dua What we do before tapping document icon Sebelum tapping document icon Nah, tapping document icon ini ada di langkah ketiga Before Before artinya sebelum Jadi sebelum langkah ketiga apa? Second ya Second, tap paper clip Icon at the bottom right screen Nah, ini jawabannya Gampang nggak? Iya, kalau ditulis gampang Makanya butuh latihan ya Nanti audionya bisa kamu play Berulang-ulang dijawab lagi Nomor three What is the last step? Last step apa? Kalau mau ngirim dokumen Ya, dipilih file-nya Maka ini select your assignment file Itu jawaban nomor Tiga Terlalu cepat mungkin ya? Oke, tidak apa-apa Nanti Kamu bisa berlatih sendiri Yang pasti apa? Yang pasti Manual ini langkahnya tidak Boleh Terlewat Ya, jadi Nggak boleh Untuk ngirim file Langsung di langkah nomor tiga Itu nggak bisa Ya, harus langkah pertama dulu Itu yang namanya manual Oke, sampai sini paham ya Jadi, nanti akan ada manual Yang disampaikan Melalui lisan Seperti ini Kamu dengarkan Misalnya di tempat kerja Ditugaskan untuk Melakukan sebuah aktivitas Harus A, B, C, D Urut Nah, lakukan seperti itu Jadi, harus Pinter-pinter mendengarkan Seperti yang barusan Oke, kita lanjut ke Slide berikutnya Nah, kalau ini tips ya Kalau tips itu Tidak harus urut Tidak apa-apa Before we play The sound Please Pay attention to the questions Number one What is the text about? Kalau pertanyaannya What is the text about? Itu Tentang isi Ya, isi sama dengan goal Ya, jadi intinya adalah goal tadi Jadi, cara untuk apa? Begitu nomor satu Nyarinya di mana? Kalau disebutkan ya Berarti di bagian awal Number two How can we translate spoken words? Kata kunci Yang dicari kata kunci Yaitu Translate spoken words Mentranslasi atau menerjemahkan Kata-kata lisan Nanti cari ini di dalam teks Dengarkan Number three What is the function of the speaker icon? Apa fungsi dari Lambang speaker? Oke Kita dengarkan Students must know how to use Google Translate to learn English in Android One One You can translate some written words from your language into English Two You can translate some spoken words into English by tapping microphone icon and speak to it Three You can learn how some English words pronounced by tapping speaker icon Okay Kita sudah dapat ya Tadi kita Dengar ada spoken words Ada speaker icon Dan seterusnya Yuk kita bahas Oke Saya berdengarkan lagi Satu kali lagi Perhatikan Nomor satu Cari di awal Nomor dua Cari Tentang spoken words Nomor tiga Speaker icon Students must know how to use Google Translate to learn English in Android One You can translate some written words from your language into English Two You can translate some spoken words into English English by tapping microphone icon and speak to it Three You can learn how some English words pronounced by tapping speaker icon Oke Nomor one Kira-kira apa? Iya Tentang Google Translate ya Jadi belajar Bahasa Inggris melalui Google Translate Nomor two Spoke with kata-kata yang diucapkan ya Dengan Tadi apa Tapping Dengar enggak? Tapping Ya microphone icon Good Number three Function dari speaker icon Ya kalau speaker itu biasanya untuk mendengarkan Jadi Mungkin cara untuk mengucapkan ya Kita lihat transkripnya Jadi how to use Google Translate to learn English in Android Jadi itu jawaban pertama ya Using Google Translate to learn English in Android Nomor two How can we translate spoken? Ya kata kuncinya tadi spoken Spoken words ini ya Spoken words into English by tapping microphone icon and speak to it Jawabannya itu Tapping microphone icon and speak to it Kalau speaker icon Cari di mana? Nah disini ya Ada tapping speaker icon Berarti Learn how some English words pronounce Ya belajar bagaimana kata-kata bahasa Inggris itu di ucapkan Ya learn how to pronounce English words Oke That's all for today ya Jadi Belajar mendengarkan itu harus Sedikit-sedikit Sedikit-sedikit mencoba Jangan mencoba Sedikit-sedikit Oke di video selanjutnya Masih dengan materi bahasa Inggris ya Jadi tetap Stay tuned Subscribe Like share Oke jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar Thank you very much for your attention Bye-bye